Pada suatu masa yang lampau, terhamparlah sebuah negeri yang makmur. Negeri ini dipimpin oleh seorang raja legendaris yang terkenal dengan keberanian dan ketangguhannya di medan perang. Nama raja itu adalah Erik, dan dia telah meraih kehormatan dan rasa hormat dari seluruh penjuru negeri. Meskipun Erik hanya memiliki satu mata dan satu kaki akibat luka parah yang dialaminya dalam peperangan yang mendebarkan, beliau tetap menjadi sosok yang dihormati dan diidolakan oleh rakyatnya. Cerita tentang raja Erik tersebar luas, menceritakan perjuangannya yang tak tergoyahkan dalam menghadapi musuh-musuh negeri. Ia adalah contoh nyata keberanian dan tekad yang menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Namun, bagaimanapun juga, negeri ini juga memiliki sejarah seni dan keindahan budaya yang tak kalah kaya. Suatu hari, raja Erik memiliki sebuah impian untuk diabadikan dalam bentuk lukisan yang menggambarkan dirinya. Dia ingin para seniman di seluruh negeri melukis potretnya, tetapi dengan satu permintaan khusus. Lukisan itu harus menggambarkan dirinya apa adanya dengan keberanian dan kehebatan sejatinya termasuk kekurangan yang melekat padanya. Namun, ternyata tak satupun seniman terkenal yang berani menerima tantangan ini. Mereka merasa dilema antara ingin menghormati raja mereka dan ketakutan akan kemurkaan raja Erik. Mereka khawatir bahwa melukis raja dengan satu mata dan satu kaki dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap kebesaran dan kehebatannya. Sehingga para seniman tersebut lebih memilih untuk tidak melukis sama sekali daripada mengambil resiko yang tidak pasti. Namun, di tengah keraguan dan kebimbangan para seniman terkenal, ada seorang pelukis muda bernama Matteo. Dia adalah seorang yang berani dan penuh semangat yang telah lama mengagumi raja Erik sebagai teladan keberanian. Matteo memutuskan untuk mengambil langkah berani ini terlepas dari resiko yang mungkin dihadapi. Dengan hati yang penuh tekad, Matteo menghadap raja Erik dan memohon izin untuk melukisnya dengan keberanian dan kebenaran. Sang raja yang bijaksana mengakui tekad dan semangat Matteo, serta memberinya waktu satu bulan untuk menyelesaikan karya lukisannya. Selama satu bulan tersebut, Matteo bekerja tanpa henti. Ia memperhatikan setiap detail, karakter dan kepribadian raja Erik. Ia berbicara dengan para prajurit dan rakyat biasa, mendengarkan cerita-cerita tentang keberanian sang raja di medan perang. Dia merenungkan setiap momen penting yang pernah dialami oleh raja Erik. Ketika hari terakhir tiba, Matteo merasakan campuran antara rasa cemas dan bersemangat. Dia merasa bahwa lukisan ini adalah peluang untuk membuktikan bahwa keberanian dan kekuatan bukanlah semata-mata tentang fisik, tetapi juga tentang semangat dan tekad yang tak tergoyahkan. Ketika lukisan itu akhirnya selesai, semua orang penasaran dengan hasil karyanya. Pameran lukisan yang dipimpin oleh raja Erik sendiri diselenggarakan di istana. Para seniman terkenal dan warga negeri berkumpul untuk melihat apa yang telah dihasilkan oleh Matteo. Ketika tirai dibuka, semua orang terdiam oleh keindahan dan kekuatan lukisan tersebut. Lukisan itu menggambarkan raja Erik sedang berburu di tengah hutan yang lebat. Sang raja sedang membidik panahnya, satu mata tertutup rapat, dan satu kaki ditekuk persis seperti kondisinya yang sebenarnya. Ekspresi wajahnya penuh konsentrasi dan ketenangan. Latar belakangnya dipenuhi dengan alam yang liar dan kuat, mencerminkan keberanian alam dan kehebatan yang terkandung dalam diri sang raja. Raja Erik melihat lukisan itu dengan mata berkaca-kaca. Dia merasa dihargai dan dihormati dengan cara yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Ia merasa bahwa lukisan tersebut bukan hanya sekedar potret fisiknya, tetapi juga gambaran dari kekuatan batinnya yang tak tergoyahkan. Dia merasa bahwa lukisan ini benar-benar mencerminkan esensi dirinya yang sejati. Raja Erik mengundang Mateo ke istananya dan berbicara padanya dengan penuh rasa terima kasih. Dia merasa bahwa Mateo telah memberikan hadiah yang sangat berharga, yaitu pandangan baru tentang kekuatan sejati yang melebihi kelemahan fisik. Karena lukisan itu, Raja Erik menjadi semakin percaya pada dirinya sendiri dan melihat bahwa keberanian dan kehebatan tidak tergantung pada penampilan fisik semata. Cerita tentang lukisan Mateo dan Raja Erik tersebar ke seluruh negeri. Mereka berdua menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama para pemuda, untuk melihat dan menghargai kekuatan yang ada dalam diri mereka sendiri, terlepas dari keterbatasan fisik atau tantangan yang dihadapi. Negeri itu kemudian menjadi negeri yang lebih optimis dan penuh semangat berkat pelajaran berharga yang diambil dari kisah tersebut. Lihatlah teman-teman, malu dan takut, jangan sampai membuat kita menyembunyikan kekurangan kita dengan kebohongan. Kita bisa mencari banyak cara agar kekurangan kita tidak terlihat sebagai kelemahan kita, sehingga kita tidak akan berlarut dalam hidup yang penuh kepalsuan. Sekian kisah kali ini. Kalau kisah ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like atau subscribe untuk support kami. Terima kasih dan sampai jumpa.